Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 33 Pemuda itu dikenalnya sebagai Dekun Beng, orang kedua yang telah mengobrak abrik sarangnya di utara, yakni Sute, adik seperguruan, dari Goweswe Ikiat Tanpa banyak cakap lagi, Ang Hock lalu berseru, kawan-kawan, keroyok dia sendiri pun lalu memutar uyumnya dan mengempelang kepala pemuda itu Memang benar, pemuda ini adalah Dekun Beng, murid kedua Pak Losian Siang Kuan Hai yang sudah kita kenal ketika dia masih kecil Pemuda ini sudah dewasa, wajahnya tampan sekali Mukanya berkulit putih halus, berbentuk bulat dengan sepasang alis sitam melengkung panjang menghias sepasang metu yang tajam berapi-api Akan tetapi biarpun kedua matanya membayangkan pengaruh dan keberanian, namun mulutnya selalu tersenyum manis membayangkan kelembutan hatinya Kun Beng berdua dengan S.W.I. Ikiat memang telah mengobrak abrik sarang Ang Hock yang mereka dengar amat jahat Mereka berhasil mengobrak abrik sarang, membunuh banyak perampok, akan tetapi Ang Hock tidak dapat mereka tewaskan karena kepala rampok ini keburu melarikan diri Lalu dua orang pendekar muda itu berpencar Kun Beng berkewajiban untuk mengejar Ang Hock dan membasmi orang-orang jahat ini sampai ke akar-akarnya Adapun S.W.I. Ikiat hendak pergi membantu perjuangan para petani yang sedang terkurung dan terancam oleh barisan dari pemerintah penjajah Ini semua merupakan tugas yang diberikan oleh guru mereka Demikianlah, di satu pihak S.W.I. Ikiat menuju ke barat untuk melakukan tugas membantu barisan pejuang rakyat Adapun Kun Beng terus mengejar Ang Hock ke selatan S.W.I. Ikiat berjanji hendak menyusul ke selatan setelah tugasnya selesai Akan tetapi alangkah terkejutnya hati Kun Beng ketika tiba di dusun Kengkinbun pada malam hari itu Dia melihat ada rumah terbakar dan tangisan penduduk yang demikian memilukan hati Segera dia mencari keterangan dan begitu mendengar bahwa di dekat situ terdapat gunung batu karang yang dijadikan sarang oleh gerombolan kejam Dia pun segera berlari secepat terbang menyusul ke tempat itu Dengan hati penuh kegeraman, dia melihat bahwa gerombolan itu bukan lain merupakan sisa-sisa perampok yang telah dibasminya Mereka sedang merayakan testa pernikahan Ang Hock dengan seorang gadis dusun yang diculiknya Segera pemuda ini menghujankan senjata rahasianya, yakni batu-batu hitam biasa yang bisa dipungutnya di mana saja Memang, di samping ilmu silatnya yang tinggi, Kun Beng terkenal dengan kepandainya menggunakan batu-batu kecil sebagai senjata rahasia Dia melontarkan batu-batu bundar itu seperti seorang bermain bundu Akan tetapi jangan dikira bahwa batu-batu itu tidak berbahaya sebab sentilan jari tangannya dapat membuat batu-batu itu berubah menjadi peluru yang dapat menembus tubuh manusia Demikianlah, setelah kini Ang Hock sendiri bersama anak buahnya maju mengeroyoknya Kun Beng tertawa mengejek sambil mengeluarkan senjatanya yang telah banyak dikenal dan ditakuti oleh para penjahat Yakni sepasang tombak pendek Sekali tangkis saja, dua batang golok penjahat lantas terlepas dari pegangan dan orang-orangnya roboh terpukul tombak Yang gerakannya demikian cepat tak dapat diikuti oleh pandangan mati mereka Ang Hock maklum bahwa kepandain pemuda ini memang lihai sekali Karena itu sambil berteriak-teriak mendorong anak buahnya agar mengurung lebih rapat Dia lalu melompat dan lari ke dalam goa Disambarnya tubuh kuilan dan dibawahnya lari turun gunung Kun Beng marah sekali Tombaknya digerakkan cepat dan sebentar saja belasan orang pengeroyok sudah roboh malang melintang dalam keadaan tak berfernyawa lagi Kemudian pemuda perkasa ini lalu melompat dan mengejar Ang Hock Karena ilmu lari cepat dari Ang Hock memang sudah tinggi Maka walaupun Kun Beng belum kehilangan bayangan kepala rampok itu Masih saja dia belum dapat menyusulnya sampai Fajar menyingsing dari timur Ang Hock bukan seorang bodoh Ia tidak mau turun gunung Sebaliknya dia bahkan berputar-putar di sekitar pegunungan yang banyak batu karangnya itu sehingga dia dapat bersembunyi Akan tetapi mata pemuda pengejarnya awas sekali dan kemanapun juga dia lari Selalu dapat dikejarnya Akhirnya Ang Hock berlaku nekat Dia berlari masuk ke dalam hutan batu karang penuh dengan rawa-rawa berbahaya Mendadak, ketika melintasi sebuah tempat yang tertutup rumput setengah kering Kepala rampok ini memekik keras dan tubuhnya amblas sampai keinggang Ternyata bahwa dia sudah menginjak rawa berlumpur yang tertutup atau ditumbuhi oleh rumput Dia meronta-ronta, namun gerakannya ini bahkan membuat tubuhnya tenggelam makin dalam sampai sebatas dada Tolong, tolong Betapapun kejam dan ganas adanya Tok Wico Ang Hock Dan betapapun berani dan tabah hatinya Saat menghadapi maut yang mencengkeramnya sedikit demi sedikit Mulut maut yang menelan nyawanya lambat-lambat itu Timbulah perasaan ngeri dan takutnya Kuilan biarpun telah setengah lumpuh akibat totokan Namun ia masih sadar dan ia pun merasa ngeri ketika tubuhnya ikut amblas sampai pinggang Ketika Ang Hock meronta-ronta, dia terbawa pula tenggelam sehingga sampai dipundak Bahkan kedua lengannya yang lemas ikut pula tenggelam Berbeda dengan Ang Hock yang kini mengangkat kedua tangan ke atas dengan jari-jari tangan terbuka dan terpentang lebar Tadinya Kun Beng sudah kehilangan jejak Ang Hock Akan tetapi pekik mengerikan serta jeritan minta tolong itu menariknya ke tempat itu Ia melihat betapa Ang Hock dan gadis itu terbenam di dalam lumpur, di dalam rawa yang kurang lebih empat tombak lebarnya Tolonglah aku jeritan Ang Hock ketika dia melihat pemuda itu muncul di pinggir rawa Akan tetapi Kun Beng tentu saja tidak mau mempedulikannya Bahkan dia lalu memutar rotak bagaimana dia dapat menolong gadis itu yang sebentar lagi tentu terbenam sampai lenyap Tolonglah Tai Hiap, tolonglah aku kembali Ang Hock menjerit-jerit Aku tak dapat menolongmu Pula agaknya inilah hukuman Tian kepadamu atas segala kejahatanmu Tok Hoi Choa, Kun Beng berkata dengan suara dingin Apabila aku dapat menolong juga bukan kau yang kutolong, melainkan Nona itu yang menjadi korbanmu Tanpa disadarinya Kun Beng mengeluarkan kata-kata yang salah sehingga tiba-tiba Ang Hock menjadi beringas dan tertawa bergelak Kau tidak mau menolongku dan bermaksud menolong Nona ini Hahaha, lihat kalau kau tidak mau segera menolongku sebelum aku mati terbenam Terlebih dahulu aku akan menekannya ke bawah lumpur Sambil berkata demikian, kepala rampok ini lalu menaruh tangannya yang berlumpur di atas kepala kuilan Memang, kalau dia mau, sekali tekan saja akan tamatlah riwayat hidup gadis ini Kepalanya akan terbenam di dalam lumpur dan dia pun akan mati Bingung sekali hati Kun Beng Keparat, pikirnya, sekarang justru dia hendak memaksaku dengan mengancam nyawa gadis itu Akan tetapi pemuda ini melihat bahwa kalau dia menolong kepala rampok ini Tentu keadaan gadis itu akan terlambat dan akan mati juga Diam-diam dia lalu menggenggah meraterat sebutir batu hitam Dia akan mati, mati tersiksa Kalau aku turun tangan membunuhnya, lebih baik baginya, bagiku dan juga bagi gadis itu Pikir Kun Beng dan secepat kilat tangannya menyambar Tak, sebelum dia tahu apa yang terjadi Kepala Angho telah terkena sambaran batu dan dia tewas pada saat itu juga Batu ini memasuki kepalanya dan sekarang dengan lemas dia terkulai Perlahan-lahan tubuhnya dihisap oleh lumpur Seakan-akan di bawah lumpur itu terdapat siluman-siluman yang menarik kedua kakinya ke bawah Sekarang lumpur sudah sampai di bawah leher kuilan Kun Beng tidak mau membuang banyak waktu lagi Tubuhnya melompat dan melayang di atas permukaan rawa Kedua tangannya diulur ke depan Karena tangan gadis itu sudah terbenam dan yang kelihatan hanya kepala, leher dan pundaknya Kun Beng tak dapat berbuat lain kecuali menyambar baju di pundak gadis itu Dan di dalam lompatannya yang kuat dan cepat, dia menarik baju itu Bereet Selaka seru Kun Beng yang sudah berada di seberang rawa Karena kuatnya gadis itu terbenam dan juga kuatnya dia menarik baju Dia tidak berhasil membetut tubuh gadis itu karena pakaiannya yang disambar tadi robek-robek Ketika dia menoleh, ternyata bahwa pakaian sebelah atas dari gadis itu telah lenyap dan terbang Kini berada di tangannya, pakaian yang penuh lumpur Dengan muka merah dan hati bingung, Kun Beng melemparkan pakaian itu Akan tetapi tiba-tiba dia menjadi girang karena betapapun juga Sebelah tangan gadis itu telah keluar dari dalam lumpur, terbawa oleh betotannya tadi Ada pun kuilan yang sejak tertawan oleh kepala rampok tadi sudah banyak mengalami penderitaan dan kekagetan Kini menjadi makin bingung dan malu sehingga kepalanya terkulai dan ia pun jatuh pingsan Sekali lagi Kun Beng melompat, dan kini dia menambah tenaga lompatannya Ia berhasil menyambar lengan kuilan dan memabawa gadis itu ikut melayang Akan tetapi tenaga lompatannya tertahan oleh berat tubuh gadis itu Apalagi karena lumpur yang menahan tubuh gadis itu ternyata banyak melenyapkan tenaga lompatan Kun Beng Hal ini lantas membuat Kun Beng dan kuilan melayang turun sebelum sampai di seberang lumpur itu Akan tetapi, kepandaian Kun Beng ternyata sudah hebat sekali Dengan tenang pemuda ini menahan napas, lalu berseru keras sekali dan tahu-tahu tubuhnya mumbul kembali dalam keadaan berpoksai Membuat salto, dan dengan memondong tubuh kuilan yang penuh lumpur Akhirnya dia berhasil melompat ke seberang lumpur, di atas tanah yang keras Pemuda itu menarik napas panjang dengan hati lega Ia menoleh ke arah lumpur dan bergidik Berbahya sekali, pikirnya Kalau sampai dia terjatuh ke dalam lumpur itu bersama gadis yang dipondongnya, tentu mereka berdua akan tewas Ia menoleh ke arah Hang Hock dan ternyata penjahat itu telah tenggelam, hanya kelihatan sedikit rambutnya saja Ketika dia memandang ke bawah, ke arah tubuh gadis yang dipondongnya, mukanya menjadi merah sekali Ternyata bahwa tubuh bagian atas dari gadis itu sama sekali tidak tertutup oleh pakaian lagi Akan tetapi dia merasa lega bahwa tubuh itu diselimuti oleh lumpur tebal Sehingga gadis itu seakan-akan memakai pakaian berwarna abu-abu yang sangat pas dan ketat mencetak bentuk tubuhnya yang menggeirahkan hati Kun Beng lalu membawa lari gadis itu kembali ke dalam goa di mana tadi dipergunakan oleh gerombolan perambok sebagai sarang Ternyata di dalam goa itu terdapat segala macam keperluan, sampai-sampai di situ tertimbun beras dan makanan Perlahan kuilan membuka matanya dan serentak gadis ini meloncat bangun begitu dia melihat bahwa dia sedang terbaring di atas pasir di dalam goa Hatinya berdebar keras dan alangkah kagetnya pada saat dia menengok ke bawah melihat betapa punggung dan dadanya sama sekali tidak tertutup oleh pakaian Kemudian ia melihat seorang pemuda duduk di atas batu membelakanginya, nampaknya tengah melambun Pemuda itu adalah pemuda tampan dan gagah yang tadi menolong dirinya Keparat desis mulut kuilan melihat pemuda ini karena ia teringat akan keadaannya yang setengah telanjang Tanpa pikir panjang lagi ia kemudian menerjang dengan kepalan tangannya Akan tetapi, bagaikan mempunyai matu di belakang kepalanya, pemuda itu mengelak dan berdiri lalu menoleh sambil tersenyum Nona, mengapa kau menyerangku? Kau, orang yang tidak tahu malu Kau telah berani menghinaku, telah berani merobet pakaian ku Hayo kembalikan pakaian ku Biarpun hatinya berdebar pakaruan dan darahnya panas mengalir di seluruh tubuhnya, terutama di mukanya yang tampan Kun Beng berkata Sabarlah, Nona Aku tahu perasaanmu, akan tetapi harap kau jangan malu-malu Meskipun pakaianmu sudah hilang, akan tetapi tubuhmu tertutup lumpur tebal Bukankah itu sama pula dengan pakaian untuk sementara ini? Memang aku sengaja menanti sampai kasiuman agar kita dapat bicara secara baik-baik Kau, kau kurang ajar seru kuilan Kini dia cepat-cepat mempergunakan kedua lengan untuk disilangkan menutupi dadanya Pergerakan ini membuat lumpur yang kering itu rontok sehingga nampak kulitnya yang putih Kun Beng cepat membalikan tubuh membelakangi gadis itu Nona, aku sekarang sudah lega melihat kau tidak apa-apa Sekarang aku akan pergi untuk mencarikan pakaian supaya kau dapat memakainya Akan tetapi pesanku, jangan sekali-kali kau banyak bergerak dan jangan melenyapkan lumpur itu Karena betapapun juga, lumpur itu merupakan pakaian yang indah dan cukup sopan Setelah berkata demikian, Kun Beng berkelebat dan lenyap dari goa itu Kuilan tertegun Bukan main cepatnya gerakan pemuda itu, pikirnya, luar biasa sekali Alangkah gagahnya dan tangkasnya karena kalau tidak mempunyai kepandaian tinggi Bagaimana dapat menolongnya dari cengkeraman penjahat dan dapat mengeluarkannya dari lumpur itu? Dan alangkah, tampannya Berpikir sampai di sini, kuilan lalu menjatuhkan diri duduk di atas batu dan tiba-tiba dia menjadi pucat Baru sekarang dia teringat akan keadaan rumah dan orang tuanya Ayah, ibu gadis ini berbisik dengan muka pucat sekali Dia belum tahu dengan jelas bagaimana nasib ayah bundanya Karena pada saat terjadi pengeroyokan, ia tidak sempat melihat keadaan ayahnya Kuilan melompat bangun dan lari keluar dari goa Akan tetapi, dia segera melompat ke dalam kembali setelah teringat bahwa ia berada dalam keadaan setengah telanjang Ia bingung sekali Menurutkan perasaannya, ingin sekali ia terbang kembali ke dusunnya melihat keadaan orang tuanya Akan tetapi keadaannya tidak mengizinkannya Tiba-tiba terdengar suara orang memanggil dari luar goa Kuilan, pakailah pakaian ini Dan dari luar goa lalu dilemparkan segulung pakaian yang diterima oleh gadis itu dengan girang Cepat-cepat gadis ini menanggalkan semua pakaian yang masih menempel pada tubuhnya Karena pakaian yang sudah terbenam lumpur itu betul-betul membuat seluruh tubuh terasa gatal-gatal dan kaku sekali Sesudah dia memakai pakaian yang dilempar masuk oleh kunbeng Ternyata pakaian itu pas betul dengan tubuhnya dan cukup pantas biarpun hanya pakaian wanita petani Terima kasih, kau baik betul, kata gadis itu dari dalam goa Tak usah berterima kasih, kuilan Apakah kau sudah selesai berpakaian pemuda itu bertanya Tiba-tiba terasalah di dalam hati kuilan betapa pemuda itu suaranya kini amat lemah lembut dan halus Sedangkan panggilan namanya begitu saja juga jauh berbeda dengan tadi Akan tetapi gadis ini kembali teringat akan orang tua dan rumahnya Maka ia cepat-cepat melompat keluar dari goa itu Kunbeng sudah berdiri di depan goa sehingga mereka kini berhadapan Aduh, pantas sekali kau memakai pakaian itu pujinya dengan pandang macu kagum Kuilan menunduk dengan muka merah Jangan kau mengejek, ini hanya pakaian gadis petani sederhana saja Bahkan kesederhanaannya menonjolkan kecantikan yang wajar Kunbeng memuji lagi Pemuda ini memang sengaja memuji dan hendak menghibur hati gadis yang cantik ini Karena ketika dia mencarikan pakaian untuk kuilan tadi Dia mendengar betapa ayah bunda dari gadis ini telah dibunuh secara mengerikan oleh kawanan perampok Adapun rumahnya juga sudah terbakar musnah Berdebar-debar hati kuilan saat mendengar pujian-pujian itu Ia mengangkat muka dan memandang kepada pemuda itu Memang tampan, tampan dan gagah sekali, pikirnya Dua pasang net bertemu dan keduanya memandang penuh arti Sungguh pun berbeda sekali Kunbeng memandang dengan penuh keharuan dan imah hati terhadap gadis itu Namun sebaliknya kuilan memandang dengan penuh kagum Terima kasih dan suka Ya, hati gadis ini telah jatuh begitu bertemu pandang dengan kunbeng Kau, siapakah namamu? Tanyanya setelah menunduk lagi karena pertemuan pandang itu membuat dia merasa malu-malu Namaku dekundeng, pemuda perantau Dan aku sudah tahu akan namamu, kuilan bukan? Aku mendengar dari orang-orang dusun itu Kuilan teringat kembali kepada orang tuanya Dia cepat-cepat meloncat dan berkata, aku harus pulang Akan tetapi tiba-tiba gadis ini merasa terkejut dan marah sekali karena kunbeng telah menangkap lengan kanannya Eh, haha, kau mau apakah? Lepaskan tanganku bentaknya Kunbeng melepaskan pegangannya dan pandang matanya makin sayu Kuilan, ku minta supaya kau jangan kembali ke dusunmu Gadis itu membuka matanya lebar-lebar Mengapa aku kau larang pulang dan apapula maksud dan kehendakmu ingin menahanku? Marilah kita duduk di tempat teduh itu, kuilan Dan kita bicara dengan tenang, tanpa sungkan-sungkan lagi kunbeng Lalu memegang tangan gadis itu dan menggandengnya Seperti laku seorang kakak terhadap seorang adiknya Melihat sikap yang sungguh-sungguh dari kunbeng dan pemuda ini Sama sekali tidak kelihatan hendak berbuat kurang ajar Hati kuilan mulai berdebar gelisah Pasti ada apa-apa yang hebat, pikirnya Otomatis dia teringat akan orang tuanya Maka dengan wajah pucat ia lalu memegang lengan pemuda itu Tanpa menanti sampai di tempat teduh dan mengguncang-guncang lengan itu Tai hiap, katakanlah, apa yang terjadi dengan dusunku? Dengan orang tuaku tanda seru Kunbeng mengerutkan alisnya Sabar dan tenanglah, kuilan Marilah kita duduk di tempat yang teduh dan kau harus mendengar dengan tenang Tidak, tidak Lekas kau katakan sekarang juga, atau Lebih baik aku pulang ia hendak pergi Akan tetapi kembali kunbeng menangkap lengannya Pegangan tangan pemuda itu demikian kuatnya Sehingga takkan ada gunanya kalau kiranya gadis itu memerontak Apa boleh buat, kuilan? Dengarlah, kawanan perampok itu telah banyak mendatangkan bencana di kampungmu Merampokir rumah-rumah, membakar dan membunuh Ayah dan ibu Kunbeng mengangguk perlahan Ayah bundamu tewas dan rumahmu sudah dibakar oleh mereka Tadi malam kuilan mengalami hal-hal yang menggoncangkan batinnya Dan tubuhnya masih lemah sekali Kini mendengar warta yang hebat ini Seketika dia menjadi pucat, terhuyung dan tentu akan roboh Kalau saja kunbeng tidak cepat-cepat memeluk serta memondongnya Pemuda ini memang sudah dapat menduga lebih dahulu Maka cepat dia menotok jalan darah di leher gadis itu Agar goncangan hebat tidak merusak ingatan gadis itu Ia sengaja melarang gadis itu ke kampungnya Karena kalau gadis itu melihat sendiri bencana yang menimpa keluarganya Akan lebih fatal akibatnya Untuk menjaga ini pula Pada waktu dia mencarikan pakaian untuk kuilan Dia sengaja menyeret mayat-mayat perampok dan melempar mereka ke dalam rawa lumpur Sehingga mereka semua terkubur di situ Supaya tidak kelihatan lagi oleh gadis itu Musuh-musuh besarnya yang telah menghancurkan keluarganya Kemudian dia lalu membawa tubuh kuilan kembali ke dalam goa Kuilan mengalami pukulan batin dan tubuhnya mulai panas sekali Ketika ia siuman dari pingsan Ia terus mengigau Memanggil-manggil ayah bundanya dan berkali-kali ia kembali roboh pingsan Kun Beng merasa kasihan sekali Dan pemuda ini lalu merawat gadis itu baik-baik Selama tiga hari kuilan berada dalam keadaan setengah sadar dan setengah pingsan Tapi berkat perawatan yang penuh perhatian dari Kun Beng Krisis berbahaya telah lewat dan dia mulai sadar kembali Panasnya berangsur-angsur berkurang dan kini ia merasa letih dan lemah Ketika ia membuka matanya pada pagi hari ketiga Ia melihat Kun Beng duduk di dekatnya sambil memegang sebuah mangkok bubur Makanlah kuilan Bubur ini akan menguatkan tubuhmu Katanya halus Untuk sejenak kuilan merasa nanar Dia mengumpulkan ingatannya Mengenangkan semua peristiwa yang sudah terjadi Kemudian dia menangis sambil menutupkan kedua tangan di mukanya Dia teringat akan ayah bundanya yang tewas Tenang, manis Jangan menurutkan perasaan hati Kun Beng menghibur Aku, sebatang kera Kuilan mengeluh Apa kau kira aku bukan orang tanpa disengaja Kun Beng berkata demikian Meskipun maksudnya hanya untuk menghibur Kuilan bangun duduk Akan tetapi segera meramkan macu kembali karena pusing Kun Beng cepat menjaga punggungnya dan menempelkan mangkok pada bibir gadis itu Minumlah bubur ini dulu Tanpa membuka matanya Kuilan lalu makan bubur itu Atau lebih tepat meminumnya Setelah menghabiskan bubur hangat itu Ia merasa peningnya hilang dan tubuhnya segar Dibukanya kembali matanya Dan dipandangnya muka pemuda yang kini sedang berlutut di dekatnya Berapa lamakah aku tak sadarkan diri Kau terkena demam selama tiga hari dan kau tidak ingat apa-apa Setiap hari kau hanya mengigau saja Kata Kun Beng sambil tersenyum Syukurlah sekarang kau telah sehat kembali Tiga hari? Dan selama itu kau telah menjaga dan merawatku di sini? Merah muka Kun Beng ketika gadis itu memandangnya sedemikian rupa Ia pun segera mengangguk Akan tetapi segera dibukanya mulutnya Apa artinya itu? Kau perlu ditolong dan di sini terdapat banyak bahan makanan Ahaha Detai hiap, kau baik sekali Kembali Kuilan menangis saking terharu Dan juga bersyukur bahwa di dalam penderitaannya yang hebat Dia bertemu dengan seorang pendekar muda yang demikian gagah perkasa dan budiman Kusah, sudahlah Memang sudah kewajibanku untuk menolongmu Kun Beng berkata sambil menepuk-nepuk pundak gadis itu Tiba-tiba Kuilan memegang lengan Kun Beng raterat Katakan Tai hiap, mengapa kau menolongku? Mengapa kau rela mengorbankan waktu dan tenaga untukku? Matthew gadis itu memandang tajam Kini terlihat sinar Matthew yang ganjil dan yang membuat Kun Beng berdebar hatinya Gadis itu memang cantik sekali dan menarik hatinya yang masih muda Juga membuat darahnya yang masih panas itu bergolak Mengapa? Karena kau perlu ditolong, karena aku kasihan padamu Tai hiap, kau, kau suka kepadaku? Makin merah muka Kun Beng Pertanyaan seperti ini tak disangkanya akan keluar dari mulut gadis itu Akan tetapi ia maklum bahwa gadis itu masih lemah hatinya Masih amat perasa hatinya Dan sekali-kali tidak boleh dibikin kecewa atau berduka Untuk sekedar menghibur hati gadis itu harus dibikin senang hatinya Dan pula memang dia suka kepada Kuilan Laki-laki manakah yang tidak akan suka melihat gadis yang demikian cantik manis Dan juga yang harus dikasihani rasibnya? Tentu saja, Kuilan Aku suka sekali padamu Jawabnya sambil tersenyum manis Dengan metu basah Kuilan memandang kepada pemuda itu Suaranya tergetar penuh haru ketika dia mengajukan pertanyaan penuh mendesak Dan cinta kepadaku? Bukan main bingungnya hati Kun Beng Cinta Ini adalah urusan lain lagi Ia tidak berani memastikan apakah dia cinta kepada gadis ini Apakah suka itu cinta? Ia memang suka dan kasihan Akan tetapi apakah ini boleh disamakan dengan cinta? Ia masih terlalu hijau untuk mengetahui soal-soal pelik ini Semenjak Kun Beng telah pandai mempertimbangkan sesuatu Pertunangannya dengan Bun Sui Cheng Murid QBWE Coali Seperti yang telah ditetapkan oleh gurunya Membuat dia seringkali termenung mengenangkan wajah Sui Cheng Wajah seorang anak perempuan yang lincah, gembira dan juga manis sekali Wajah ini lambat laun menjadi bayang-bayang dalam mimpi Dan biarpun dia tidak pernah bertemu dengan tunangannya itu Namun dia menggambarkan di dalam angan-angannya seorang gadis yang gagah perkasa Berwajah cantik manis dan setiap gerak-geriknya mencocoki hatinya Ia berkeras hati menentukan bahwa dia mencintai Sui Cheng Tunangannya itu Bukankah sudah semestinya begitu? Namun bagaimana dia harus menjawab gadis yang sedang menderita sangat hebat ini? Wajahnya yang agak pucat, yang kini basah dengan air mata Suara yang mengandung harap dan permohonan itu Ahaha, tidak sanggup Kun Beng mengecewakan kuilan Lagi pula, dia hanyalah seorang pemuda yang pertahanan imannya masih sangat lemah Dalam menghadapi rayuan seorang wanita yang demikian cantiknya Yang dari pandang matanya merayu-rayu dan mengharapkan jawaban bahwa dia juga mencintai Akhirnya, tanpa mengeluarkan sepatah katapun Kun Beng mengangguk-anggukkan kepalanya Kuilan mengeluarkan keluh perlahan, suara keluhnya yang menyatakan keharuan dan kebahagiaan hatinya Dia lantas menubruk pemuda itu dan menyadarkan mukanya pada dada Kun Beng Pemuda ini merasa betapa air matu yang hangat menembus baju dan membasahi kulit dadanya Sampai lama mereka berada dalam keadaan ini dan semenjak saat itu mereka tenggelam dalam gelombang asmara Bagaikan dua orang yang amat berbahaya Kurang pandai sedikit saja menguasai kemudi, biduk pun akan terguling tertelan bui-buihombak yang berupa nafsu-nafsu hwani dalam diri setiap manusia Sampai dua hari lagi mereka berdua berada di dalam goa itu Pada hari kedua, di waktu senja, tampak bayangan seorang pemuda bertubuh tegap bermuka gagah berlari-larian naik di pegunungan batu karang itu Gerakannya amat gesit dan cepat, tanda bahwa dia telah memiliki ilmu ginkang yang luar biasa Memang, setiap orang ahli silat tinggi yang melihatnya berlari-lari seperti itu Akan mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli dalam ilmu lari cepat liok teh witeng, terbang di atas bumi Pemuda ini bukan lain adalah Goweswe Ikiat, putra dari keluarga Gow yang terbasmi oleh perampok, atau kakak dari Gowu Kuilan Wajahnya muram dan berduka, karena pemuda ini telah tiba di dusunnya dan melihat kehancuran keluarganya Ketika dia bertanya mengenai adik perempuannya, penduduk di dusunnya tak ada yang dapat memberitahukannya Hanya menyatakan bahwa ketika terjadi keributan, kuilan dilarikan oleh kepala perampok yang bersarang di atas pegunungan batu karang itu dan yang tadinya hendak dijadikan istri oleh kepala rampok Kemudian datanglah seorang pemuda gagah yang membunuh semua perampok itu, dan tentang adikmu, entah bagaimana nasibnya Kami sekalian tak seorang pun berani naik ke sana, demikian orang-orang dusun menutup penuturannya Mendengar ini, SW Ikyat lalu langsung menuju ke gunung itu Hatinya sedih bukan main, juga geram dan marah Kalau saja para perampok itu masih hidup, biarpun sampai ke ujung dunia, pasti akan dikejar dan dibunuhnya semua Sesudah mencari ke sana kemari, akhirnya dia pun sampai di luar goa bekas sarang perampok dan lapat-lapat terdengar olehnya ada orang sedang bercakap-cakap SW Ikyat cepat menyelinap di antara batu-batu karang dan tanpa memintai ke dalam, dia segera memasang telinga mendengarkan percakapan itu dari luar goa Alangkah terkejutnya dan herannya ketika dia mengenal suara adiknya Tai Hiat, sungguh aneh dan amat lucu bila kita renungkan keadaan kita Aku yang telah menyerahkan jiwa ragaku kepadamu dengan penuh keikhlasan serta cinta kasih, belum pernah mendengar riwayatmu, bahkan belum mengenal betul keadaanmu Sebaliknya, kau yang sekarang telah dapat dikatakan menjadi suamiku, juga belum mengetahui betul keadaanku Suara ini terdengar demikian manja dan mesra SW Ikyat yang mengenal betul suara adiknya, menjadi ragu-ragu Betul-betulkah itu kuilan yang bicara? Mengapa bicara seperti itu dan bicara kepada siapakah? Karena ingin tahu sekali, SW Ikyat dengan amat hati-hati mengintai dan alangkah rannya ketika dia melihat benar-benar adiknya dengan pakaian seperti petani wanita sedang rebah di atas lantai goa Merebahkan kepalanya di atas pangkuan seorang pemuda yang bukan lain adalah The Kun Beng, sutenya sendiri SW Ikyat mengejap-ngejapkan matanya, merasa seperti dalam sebuah mimpi Akan tetapi dia mendengar Kun Beng yang menjawab kata-kata adiknya tadi Kuilan, pertemuan kita memang kehendak tian Aku kasihan sekali kepadamu dan aku bersedia mengorbankan nyawa untuk menolong dan membelamu Terima kasih, Tai Hiap Kau memang laki-laki yang paling mulia di atas dunia ini Kun Beng duduk seperti orang melamun, wajahnya nampak tidak gembira Berkali-kali dia menghela nafas dan seperti tidak merasakan sesuatu sungguhpun Tangan kirinya terus mengelus-elus rambut kepala gadis itu Sayang sekali iblis mengganggu kita, kuilan, sehingga kita tidak berdaya dibuatnya Sehingga kita lupa, dan kita melakukan pelanggaran yang hebat Aku menyesal sekali Tidak, Tai Hiap Tidak demikian, aku tidak merasa menyesal Aku memang sudah rela menyerahkan jiwa ragaku kepadamu Hanya kau seorang di dunia ini yang akan dapat menguasai hatiku Aku, aku girang dan bangga dapat menjadi Sebelum kuilan mengatakan istrimu, lebih dulu kun Beng memutuskan omongannya Pemuda ini paling takut dan tidak suka mendengar pengakuan kuilan sebagai istrinya Kuilan, aku berdosa besar Aku telah mempergunakan kesempatan untuk mengganggu seorang gadis sebatang kera Aku tidak sebatang kera, Tai Hiap Bukankah ada kau di sini? Maksudku, hidup seorang diri di dunia ini tanpa sanak, tanpa saudara Sebatang kera seperti aku pula Salah kuilan tertawa kecil Aku mempunyai rahasia, Tai Hiap Sebetulnya aku masih memiliki seorang saudara, yakni kakakku yang menjadi seorang pendekar besar seperti engkau pula Kakakku adalah murid dari Pak Losian Siang Kuan Hai, seorang Apa katamu? Siapakah nama kakakmu itu kun Beng bertanya terkejut sekali dan melompat bangun sehingga kuilan juga ikut bangun Mengapakah sepucat ini, Tai Hiap? Kakakku adalah Goweswe Ikiat Aduhai, kuilan Kenapa tidak kau katakan hal ini dulu-dulu kepadaku? Celaka Kukira kau Kau kira apa, Tai Hiap Kuilan benar-benar gugut dan bingung Kukirakah seorang gadis dusun biasa saja yang bernasib malang dan Dan, kalau aku tahu bahwa kau adalah adik dari Suhengku, aku takkan, takkan berani Jadi kau ini sute dari Kiakku? Dia tidak pernah menceritakan perihal dirimu Memang Suhu melarang kami berbicara mengenai keadaan Suhu dan murid-muridnya Aduh, kuilan, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Kau adik dari Gow Suheng, dan aku, aku telah Tiba-tiba terdengar suara dari luar Gowa dan Kun Beng cepat melompat Akan tetapi dia didahului oleh masuknya seorang pemuda yang datang-datang terus memaki-maki Kuilan, kau gadis tak tahu malu Kau mencemarkan nama keluarga kita Sute, kau pun seorang berjiwa rendah Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu Kalau saja yang muncul itu seorang siluman atau iblis yang bermuka mengerikan Belum tentu mereka akan sekaget itu Apalagi Kun Beng yang menjadi pucat dan dengan suara perlahan dia hanya bisa berkata Suheng Kiat ke, keluh kuilan yang sudah langsung mencucurkan air mat Melihat kakaknya itu, mengapa kau baru datang? Ayah dan ibu Wajah SWI Kiat menjadi semakin muram Ayah dan ibu dibunuh orang dan kau bahkan main gila dengan seorang laki-laki Tak malukah engkau? Kiat ke, jangan berkata demikian keji Ayah ibu dibunuh perampok dan para perampok itu telah terbalas oleh detai hiap ini Dan aku, aku cinta padanya Kiat ke, kami, kami saling mencinta Harap kau ampunkan kami Melihat adiknya ini, kemarahan hati SWI Kiat meredah Ia pun menarik napas panjang, lalu menghadapi Kun Beng dengan muka keras Sute, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Kau harus menikah dengan adikku dan kau harus segera memberi laporan pada Suhu Membatalkan pertunanganmu dengan Bun Sui Cheng Muka Kun Beng menjadi pucat dan tubuhnya gemetar Suheng, tak kusangka bahwa kuilan adalah adikmu Tak mungkin aku membatalkan pertunangan itu, Suhu akan marah sekali Apa kau bilang? Tidak peduli Suhu marah, namun kau harus berani menghadapi akibat perbuatanmu sendiri Kau harus menjadi suami kuilan Kun Beng menggeleng kepalanya Tidak ada niatku untuk menjadi suaminya, Suheng Memang kami telah lupa dan terbujuk iblis, akan tetapi Apa? Kau tidak cinta padanya Aku, terus terang saja aku suka dan kasihan sekali kepada adikmu Agaknya karena nasibnya yang malang Dan karena tadinya aku sendiri tidak tahu bahwa engkau adalah kakaknya Aku, aku merasa kasihan dan dia, dia menderita sakit, kurawat, dan, dan keadaan yang sunyi ini Ditambah cinta kasih adikmu kepadaku, membuat aku lupa Keparat Lekas kau katakan bahwa kau bersedia membatalkan pertunanganmu dengan Bun Sui Cheng dan bersedia menikah dengan kuilan Kalau tidak, aku akan lupa bahwa kau adalah suteku dan aku akan menghabiskan perhitungan ini dengan senjata SW Ikyat yang berwatak keras menjadi merah mukanya dan dia sudah mencabut keluar senjatanya Yakni sebuah kipas yang amat lihai kalau dimainkan oleh murid Pak Loh Siams yang keanhai ini Apa boleh buat, Suheng? Aku, aku tidak dapat melakukan sesuatu yang berlawanan dengan suara hati Aku malu terhadap Suhu, dan pula, aku tak ingin menjadi suami kuilan Keparat pengecut SW Ikyat cepat menyerang sutenya dengan kipas di tangannya Serangan ini ditujukan ke arah ulu hati Kun Beng Sebuah serangan yang dapat mendatangkan maut apabila mengenai sasaran Kipas ini pada bagian gagang dan rangkanya terbuat daripada gading gajah Sedangkan permukaannya terbuat dari kulit harimau Tidak saja dapat dipergunakan untuk menampar dan memukul Juga amat berbahaya karena ujung-ujung gagangnya dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah Kun Beng cepat mengelak sambil berkata Suheng, jangan kasarang aku Aku sudah menerima salah dan berdosa, janganlah menambah dosaku dengan mengangkat tangan melawanmu Akan tetapi SW Ikyat tidak peduli, bahkan mendesak lebih hebat lagi Kyat ko, jangan kasarang di akuilan menjerit sambil menangis Gadis ini hatinya hancur ketika tadi mendengar penolakan Kun Beng Dari sikap pemuda itu, kini taulah ia bahwa sebetulnya Kun Beng sudah bertunangan Dan bahwa pemuda itu sebenarnya tidak cinta kepadanya, hanya suka dan kasihan Rasa suka yang timbul dikarenakan hati kasihan Dan bahwa perbuatan Kun Beng terhadap dirinya lebih banyak dikuasai oleh nafsu semata Bukan oleh cinta kasih yang murni Hatinya perih sekali dan juga sakit Akan tetapi sekarang melihat Kun Beng diserang oleh kakaknya, ia menjadi khawatir Betapapun juga, ia masih cinta sekali kepada Kun Beng dan cintanya itu tidak akan mudah hilang begitu saja Seruan kuilan menambah kemarahan di hati SW Ikyat yang menyerang lebih hebat lagi Dengan gerak tipu haisan Coan Hoa, buka kipas menembus bunga Dan dilanjutkan dengan gerak tipu haisan Koan Jit, buka kipas menutup matahari Inilah tipu-tipu yang amat hebat dari ilmu kipas Imbiang San Hoa Melihat serangan-serangan ini, Kun Beng terkejut sekali karena maklum bahwa kakak seperguruannya bukan main-main lagi Namun menyerang untuk mengarah nyawanya Su Heng, ingatlah akan hubungan kita Ingatlah suhu Kun Beng berseru kembali sambil sibuk mengelap ke sana kemari atas serangan-serangan maut yang sedang dilancarkan oleh Su Hengnya Mampuslah, bedebah SW Ikyat maju mendesaknya Oleh karena cepatnya SW Ikyat menyerang, kipas maut pada tangannya sudah berhasil menyerempet pundak kiri Kun Beng yang lalu mengeluh sambil terhuyung ke belakang Mukanya pucat dan dia telah menderita luka cukup parah di dekat sambungan tulang Kiyat Ko, jangan bunuh di akuilan menubruk kakaknya Pada saat itu, Kun Beng sudah naik darah dan sambil meringis kesakitan pemuda ini juga telah mencabut senjatanya Yakni tombak pendek Dengan senjata ini dia lalu membalas serangan Su Hengnya Karena dia merasa telah dilukai Tusukan tombaknya ke arah dada itu dilakan oleh SW Ikyat Akan tetapi karena pada saat itu kuilan memerot bajunya dari belakang Gerakannya terhalang dan tombak di tangan Kun Beng menyerempet pinggir lengannya Berat baju itu robek sedikit dan kulit lengan terluka Walaupun tidak parah namun cukup banyak mengeluarkan darah Kiyat Ko, sudah hilah pertempuran ini Detai hiap, cukuplah, kasihanilah aku kuilan menangis dan memeluk kakaknya Tentu saja SW Ikyat menjadi terhalang dan kesempatan ini dipergunakan oleh Kun Beng untuk melompat keluar dari goa dan melarikan diri Melihat hal ini, kuilan menjatuhkan diri di atas lantai goa dan menangis terseduh-seduh Tadinya SW Ikyat hendak mengejar bayangan Kun Beng Akan tetapi melihat keadaan adiknya dia tidak tega meninggalkannya dan dia belutut di depan adiknya dan mendekat kepalanya Kiyat Ko, ayah dan ibu, kuilan terisak-isak Mengingat akan ayah bundanya, tak terasa SW Ikyat juga mencucurkan air mata Kakak beradik itu menangisi nasib mereka dan kematian orang tuanya Dan keduanya meliri keluar goa di mana nampak bayangan Kun Beng berlari-larian cepat sekali Merupakan bayangan hitam di kalasenja itu, seperti seekor kalong yang besar sekali terbang pergi Kiyat Ko, dia sudah pergi Kata-kata ini merupakan ratapan hatinya yang merasa perih sekali Aku akan mengejarnya, kata SW Ikyat Kiyat Ko, jangan kebunuh dia Betapapun juga, aku cinta padanya, aku rela berkorban bagaimana juga untuknya Aku akan setia sampai mati kepada de Kun Beng SW Ikyat sudah mengerti bahwa hubungan antara adiknya dan setenya sudah demikian rupa Sehingga mereka harus menjadi suami istri, baik dengan kera kasar maupun halus Dia harus mengusahakan hal itu Aku akan mengejarnya, kuilan Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya Andai kata aku bermaksud membunuhnya juga Belum tentu aku mampu sebab kepandainya tidak kalah oleh kepandainku Aku akan mengusahakan agar dia suka kembali padamu, suka menjadi suamimu Setelah berkata demikian, SW Ikyat melepaskan pelukannya dan secepat kilat tubuhnya berkelebat keluar Berlari mengejar Kun Beng yang sudah tidak kelihatan bayangannya lagi Kuilan yang ditinggal seorang diri di dalam goa menangis terguguk Ia tidak tahu bahwa semenjak tadi, semenjak terjadi pertempuran antara Kun Beng dan SW Ikyat Terdapat bayangan orang lain yang mengintai dan mendengarkan semua peristiwa itu Jangankan kuilan yang kepandainya belum cukup tinggi sehingga pendengarannya tidak dapat menangkap gerakan orang yang amat ringan itu Bahkan Kun Beng dan SW Ikyat yang mencurahkan seluruh perhatian untuk pertempuran itu Tidak mengetahui akan adanya bayangan ini Bukan main kagetnya hati kuilan ketika secara tiba-tiba di belakangnya berdiri seorang pemuda yang yang berkepala botak dan berpakaian mewah sekali Orang itu tersenyum kepadanya dan sepasang matanya memandang penuh kagum sehingga kuilan merasa seakan-akan orang muda itu hendak menelannya bulat-bulat dengan sinar matanya Siapa kau tegur kuilan kaget sambil melompat bangun Orang itu masih muda, berwajah cukup menarik, hanya kepalanya saja botak Pakaian yang dikenakannya sangat indah dan mudah dilihat bahwa dia seorang bangsawan Baik dari gerak-geriknya maupun pakaiannya, terutama dari pakaiannya Karena bangsawan manapun juga kalau memakai pakaian butut akan lenyap sifat kebangsawannya Aku bernama Ankong, seorang pangeran, pemuda itu berkata sambil menjurah hormat Akan tetapi mulutnya tersenyum dan matanya melirik cerewis Nona kuilan, aku tanpa sengaja telah mendengar semua urusanmu Kau harus dikasihani, nasibmu buruk sekali Kau telah dihianati oleh pemuda keparat itu sehingga kini kakakmu bermusuhan dengan sutenya sendiri Orang bernasib malang dan cantik jelita seperti mu ini, siapakah yang tidak menaruh hati kasihan? Hanya orang jahat seperti dekun beng itu saja yang tega melukai hatimu Kau harus ditolong, maka ikutlah aku, Nona Kau akan mengalami hidup bahagia di istanaku Jangan kau pedulikan lagi pemuda keparat itu dan kakakmu yang berhati keras Marilah sambil berkata demikian Pangeran Ankong kemudian mengulur tangan menangkap pergelangan tangan kuilan Kuilan cepat menarik tangannya, akan tetapi terlambat Pemuda itu gerakannya cepat sekali dan sebelum dia dapat memberontak, dia sudah diangkat dan dipondong Kuilan terkejut dan menjerit, akan tetapi sebuah totokan yang tepat sudah membuat dia tidak kuasa lagi membuka mulut Bagaimana pemuda itu dapat tiba di situ? Sebetulnya, karena SWI Kiat membantu para pejuang rakyat dan membebaskan mereka dari kepungan Pihak pemerintah lalu menjadi marah sekali Ankong adalah putra dari Anlu Kui, dan pemuda ini secara kebetulan dapat melihat SWI Kiat Karena dia pun sedang membantu usaha ayahnya yang sedang berlomba mencari jasa dan kedudukan di kerajaan Diam-diam dia lalu mengikuti perjalanan SWI Kiat Hanya dia saja yang sanggup melakukan hal ini Karena Ankong adalah murid dari Jengking Jiu Kak Tong Tai Su dan dia memiliki kepandayan tinggi Diam-diam dia mengikuti jejak SWI Kiat, tapi tidak berani menurunkan tangan Ia maklum akan kelihayan murid Pak Losian Siang Kuan Hai Ia hendak mencari tahu lebih dahulu di mana tempat tinggal pemuda itu sehingga dia dapat membawa kawan-kawannya untuk menangkapnya Demikianlah, dia mengikuti SWI Kiat terus hingga sampai di pegunungan itu dan secara kebetulan sekali dia melihat pertempuran antara Kun Beng dan SWI Kiat Ankong adalah seorang pemuda matuk keranjang, maka begitu melihat Kuilan, hatinya menjadi tertarik sekali Apalagi dia mendapat kenyataan bahwa Kuilan adalah adik Gow SWI Kiat, maka tentu saja hal ini sangat baik sekali baginya Ia dapat menangkap Kuilan, selain untuk memenuhi hasrat hatinya, juga hal ini berarti sebuah pukulan hebat bagi SWI Kiat Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Kuilan dibawa ke istana oleh Ankong dan hampir saja Kuilan menjadi korban keganasan dan kekejian bangsawan rendah ini Ini kalau saja tidak datang lu Kuancu yang menolongnya Semua itu diceritakan oleh Kuilan kepada Kuilan yang mendengarkan dengan penuh perhatian Tentu saja cerita Kuilan tidak sejelas yang di atas, hanya terbatas pada apa yang diketahui oleh gadis itu Namun Kuancu sudah dapat menduga apa yang terjadi seluruhnya Terima kasih telah menonton!